Jika di Filipina ada mobil khas wisata yang dikenal dengan tuk-tuk hampir serupa dengan yang ada di Karimun, mobil bes kayu yang menjadi alat transportasi tertua dan pertama di Bumi Brazam ini juga kerap digunakan wisatawan untuk mengitari Karimun. Untuk itulah Haji Nurdin Basirun bertekad untuk menjadikan bes unik ini sebagai salah satu penunjang wisata unggulan. Untuk itu melalui Dinas Pariwisata dan Perhubungan, Nurdin berharap dapat melestarikan bes tersebut. Selain wisatawan, keunikan bes ini juga sempat dinikmati sejumlah pejabat yang berkunjung ke Karimun. Seperti Menteri BUMN saat berkunjung ke Karimun beberapa waktu lalu, mengaku menikmati ketika diajak berkeliling Karimun dengan mobil produksi tahun 40-an ini. Dulu sempat kita loncat, kita loncat, tapi kita tahu pemilik BUMN itu tidak menjadi permasalahan dengan anak-anak sekolah. Sampai saat ini, BUMN itu kita pertahankan menjadi salah satu keunikan Kabupaten Karimun. Karena saya yakin dan berjaya di dunia ini tidak ada lagi BUMN seperti itu. Makanya kita anggap Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan untuk mempertahankan bus tersebut walaupun ada modernisasi jenis pengangkota umum sekarang. Contohnya, Bapak Menteri BUMN, waktu beliau Direktur PLN, menggunakan bus tersebut juga asyik katanya, mendapat pendingin yang asal alami. Jadi, ya mudah-mudahan itu menjadi keunggulan khusus Kabupaten Karimun dan kita pertahankan, lalu kita polis sedikit, kita indahkan lagi supaya menjadi daya penunjang pariwisata yang ada di Kabupaten Karimun. Mobil yang telah hadir di Karimun sejak zaman, perusahaan timah ini memiliki begitu banyak cerita di hati setiap warga Karimun. Bahkan Nurin menyatakan jika bus ini mempunyai andil yang besar terhadap perkembangan bumi berazam. Mengenang masa lalu, Nurin bercerita, jika ke sekolah, anak-anak dahulu tidak harus membayar untuk menaiki bus ini. Yang penting, mereka dapat meloncat untuk naik dan turun dari bus. Satu lagi yang menjadi kenangan sang bupati terhadap bus kayu panjang ini adalah suaranya, yang ketika itu sudah dapat didengar dari jarak 10 km. Selain suara mobil yang keras, pada saat itu tidak banyak kendaraan bermotor di bumi berazam. Amat Sornei Damanik dari Karimun mengabarkan.